Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Aku dipanggil Mbak Erika Apa itu Mbak Yu? Aku ambil kata Ini karena ada masak Kata? Ya, kata Oh ya ya? Ya Minta cari? Ya 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 Walaupun... Mbak Erika minta cari kata Sik Mbak E, kita tangkap dulu ya Kira-kira mau dimasak apa yulur? Jangan lupa Sik Mbak Erika Ini Mbak parangnya ada repel Ini cukup nggak? Lu kita gila aku gila apa 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 ini pak cari kata cari kata ini kodok kata ini pak kodoknya kata ini tidak masak kata ini dimasak kata ini tinggal aja dengan kebun lalu kebun kata ini kata ini buah orang kata kata ini kecil kecil kata ini biasanya cibluak walaulur ternyata yang dimaksud Mbak Erika itu kata ungi porang toh kata porang juga dikenal dengan sebutan bubil bagian ini tumbuh diantara setiap pertemuan batang bibit kata bukanlah kata hewan seperti yang tadi aku sangka lur kata porang adalah bintil porang yang muncul pada warna pangkal dan tangkai daun yang berwarna coklat kehitaman ini cukup gak Pak Pak saya itu yuk sebelum dicuci kupas dulu bagian kulit luarnya yulur mojo tebel-tebel sayang toh hehehe temen-temen ada tips nih gimana caranya ngolah kata porang atau porangnya juga supaya nggak gatel nah caranya nih kata porang atau porangnya setelah dikupas ditaburi dengan abu dapur kemudian ditekan-tekan fungsinya untuk menyerap getah yang ada di kata porang atau porangnya boleh dicoba setelah dicuci dengan air abu dapur bilas hingga bersih yulur supaya nggak tersisa lagi kotoran-kotoran yang menempel pada kata porangnya setelah dicuci rebus kata porang dalam air mendidih yang telah dicampur dengan garam tujuan nih selain untuk membuat kata empu juga untuk memastikan kandungan kalsium oksalatnya benar-benar hilang rebus selama kurang lebih 25 menit lalu tiriskan katanya Mbak Erika kata ini mau dimasak menjadi masakan khas Lebanon namanya Mata Tahara tapi sebelumnya mau diolah dulu menjadi Heisbron yaitu sejenis perkedel ala Amerika lor makanya harus ditumbuh kasar terlebih dahulu sementara menunggu ku menyiapkan kata porangnya Mbak Erika sudah menyiapkan sambah batat Taharanya cukup haluskan bawang putih dan cabe lor Hai 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 ya Mbak Nih katanya data rebus data rebus sekalian Mbak berikutnya Mbak Erika mau membuat pergeda katanya lor campurkan kata yang sudah dihaluskan dengan telur tepung roti tepung terigu serta penyedap seperti lada garam serta gula kuleni semua bahan hingga kalis dan merata kemudian bentuk adonan sesuai selera tahap selanjutnya goreng perkedel kata dalam minyak panas hingga kuning kemasan jangan lupa yuk dibalak balik lor biar enggak gosong hehehe terakhir panaskan minyak lalu goreng sambal bersama dengan daun kunyit jika sudah harum taburkan garam dan gula serta beri perasan jeruk nipis masa hingga sambal matang lor Iki namanya batatahara katak porang alias perkedel porang balut sambal jolur Mbak Erika boleh ku icip-icip yo Mbak yo wah Iki sih seleraku banget lor sausnya gurih pedas perkedel katanya lembut dan gurih yummy banget hehehehe 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 hehehehe